Mas, korupsi itu bagus kalau benar dimanfaatkan untuk ekonomi. Demikian awal dialog melalui telpon dengan sahabat saya yang sudah senior namun sangat hobi belajar. Saat ini dia sedang mengambil dokter ekonomi di Missouri University. Bulan lalu saya dikirimi olehnya buku karya terbaru Stephanie Kelton yang berjudul Deficit Mid yang baru saya baca separuh. Walau baru separuh, sepanjang membaca kepala saya berkesimpulan bahwa kalau ini dibaca banyak anak muda, maka bubrah ilmu ekonomi yang diajarkan kampus-kampus ternama. Komentar saya, ini adalah buku berbahaya. Mudah-mudahan anak milenial dan game Z tidak mau dan jangan baca buku ini. Kalau baca nanti mereka menggulingkan tetua-tetua pejabat saat ini. Us, pokoknya jangan baca. Biarlah anak muda ini tetap main TikTok, e-games dan sosmedan saja. Jangan jadi pinter. Kalau anak milenial baca buku ini, lalu nanti ketika menjadi pengelola negara di tahun 2024 dipakai, bisa-bisa jadi negara super power Indonesia di tahun 2045. Dimana hal ini mempermalukan generasi tetua sekarang yang menjabat yang sudah diingatkan, disarankan untuk ubah segalanya sekarang. Agar tahun 2030 jadi nomor satu indonesianya. Tapi tetap ngotot pakai cara lama yang belum terbukti dan jalan dengan baik. Tapi saya yakin anak muda milenial nggak akan baca buku-buku beginian. Saya juga yakin anak muda di bawah 40 tahun nggak akan punya biji untuk masuk ke dalam pemerintahan karena nggak berani melawan yang tua-tua. Walaupun milenial tahu semua bahwa old system doesn't work. Saya yakin nggak akan berani anak-anak mudanya. Kalaupun berani, strateginya mereka nggak punya. Orang nggak pernah belajar bela negara. Memang secara sistemik, anak muda ini memilih menerima dirinya dibodohkan agar memilih diam dan menjadi mati angin seperti saat ini. Anak muda dibuat inferior sejak 20 tahunnya lalu by system. Saya yakin nggak punya cukup modal anak muda sekarang untuk menjadi pemimpin bangsa. Kalaupun punya, pasti nggak bisa merapatkan barisan. Kalaupun punya, pasti nggak bisa membangun organisasi yang solid, masif, militan. Pasti. Buktinya sekarang hanya bisa berkor-kor di sosmed. Seporadis tidak bersatu, tidak satu suara. Juga nggak membangun struktur, nggak membangun karya produktif, nggak membangun pikok efek. Jangan tanya lagi pikok efek itu apa, baca tuh Wikipedia. Boro-boro di tahun 2024. Sekarang saja di tahun 2020, anak usia di bawah 40 tahun yang merupakan 60% populasi pengen menguasai ekonomi aja, belum tentu berani. Paling-paling jualan-jualan barang-barang Tiongkok di digital platform. Dijual barang-barang asing sesama anak bangsa di marketplace. Yang juga punya saham terbesarnya adalah asing dan asing lagi tuh marketplace. Mana berani atau mana mau jualan barang karya anak bangsa. Luar negeri gitu, pasang produk anak bangsa di Alibaba, pasang produk di Amazon di Amerika sana, pasang produk di Zaloranya Singapur deh. Berani nggak lu? Saya mengkritik keras begini, karena saya walaupun cemen dan deso, saya punya Santara yang coba angkat UKM dengan kekuatan urun dana. Saya punya dinaram itu menyanyi gopay dan pembayaran-pembayaran asing nanti yang namanya Facebook pay atau IGP dan sejenisnya atau Alipay. Kita mau lawan. Walaupun masih merayap, tapi nggak ngomong doang kayak buzzer di negeri seberang. Juga video kali ini bukan buat buzzer, tapi buat kalian sahabat muda. Saya tantang nyali kalian untuk menjadikan Nusantara di tahun 2024 menjadi negara besar dengan tenaga kalian, pikiran kalian, hati kalian. Kalau kalian memang punya nyali untuk NKRI menjadi berdaulat, lakukan sekarang atau kalian masih ingin lagi kekuasaan ini dikasih kepada tetua-tetua seperti saya yang kemungkinan besar hanya memperkaya diri sendiri dan kelompok saya. Muak harusnya kalian dengan orang tua-tua macam kami yang memang dididik agar taklit, takut dengan Tiongkok dan Amerika dan membuat kalian tak bernyali. Sungguh, kalau kalian ingin perubahan, perubahan harus konstitusional. Bangun diri anda dalam 2 tahun ke depan hingga tahun 2020. Selama itu, kalian bangun kekuatan ekonomi. Lalu di tahun 2022 sampai 2024, kalian bangun kekuatan politik. 2024 sampai 2029, ambil dan kendalikan. Itu tahun kalian. Bangsa ini bisa besar hanya jika dikelola mereka yang mengerti perkembangan zaman. Ribuan buku baru, pengetahuan bagus terbukti, sangat efektif bisa dijalankan. Tersedia ilmu baru yang up to date, siap kalian gunakan. Kalau kalian berani, tinggalkan Kenesian. Ini era post-Kenesian, ini era setelah Kenesian. Nggak ngutang lagi cara mengelola negaranya. Saya pesimis dan sudah patah arang dengan yang ada pada saat ini yang menjabat. Bahwa mereka akan faham maksud dari ilmu post-Kenesian. Post-Kenesian kalau dijalankan sekarang, Indonesia terlalu maju dan berdaulat. Itu tidak boleh karena banyak orang yang nggak akan dapat jatah. Tidak siap tetua-tetua itu kehilangan mata pencahariannya dan jabatannya dengan susah payah. Integritas dijual kalau perlu. Dan hilang untuk itu, nggak akan mau mereka lepaskan. Janganlah dipaksa mereka memakai post-Kenesian. Kasian. Kalau post-Kenesian kalian jalankan, bisa bubrah itu departemen-departemen sistem tua yang ada saat ini. Dan itu pasti tidak dimaui oleh para tetua yang sudah mapan di sana. Jadi biarlah mereka tetua-tetua itu menikmati for one last chance. Kita kasih kesempatan mereka membuktikan walaupun satu tahun kemarin masih pontang-panting. Tapi kita kasih kesempatan buat mereka. Sa maunya mereka. Monggo buktikan diri anda wahai para tetua. Mau berapa lama? Satu tahun? Dua tahun? Atau sampai empat tahun lagi? Monggo. Tapi kalian anak muda, kalian harus melihat ke depan. Bangun ekonomi kalian secepat-cepatnya. Bersama-sama. Buatlah rencana besar. Lakukan baby step-nya segera sekarang. Kembali ke pernyataan kurang ajar sahabat saya di awal. Kok bisa korupsi nggak masalah? Gila kamu. Demikian saya nyolot. Dia mengatakan, bener. Secara moralitas dan spiritualitas mungkin korupsi itu pendosa. Dan pasti dosa. Dan itu salah. Namun, sisi ekonomi kan melihatnya adalah kemanfaatan ekonomi untuk banyak orang. Demikian dia mengawali argumennya yang dilanjutkan. Kalau korupsi dipakai untuk foya-foya, belanja hal produktif itu bisa berefek bagus untuk ekonomi. Maksudmu? Saya masih nyolot. Dia pun melanjutkan menjawab. Sayangnya, orang korupsi itu takut belanja-belanja harta korupnya, tapi memilih disimpen. Paling top 20% yang dibelanjakan barang konsumtif itu lagi. Sisanya dia simpen karena takut ketahuan. Atau ditaruh di luar negeri. Ketika mereka ke luar negeri, tinggal di rumah milik mereka, belanja barang mewah, kendaraan, dan lain sebagainya. Top aja. Lalu balik ke tanah air. Disederhana-sederhanakan gayanya. Diperlihatkan penampilan naif dan lugu. Padahal, udah ada sendiri yang jawab. Jadi, kalau mereka, para koruptor itu 100% memanfaatkan dananya di dalam negeri, apalagi untuk investasi sektor produktif, itu dana 11 ribu triliunnya. Gila, ekonomi Indonesia majunya kayak apa. Itulah saya katakan kalau korupsi itu bagus, kalau dimanfaatkan secara benar untuk ekonomi dalam negeri. Yang para korupsi marah, duitnya hanya 10% dimanfaatkan dalam negeri, dan sisanya disimpan atau dibawa ke luar negeri. Ambiar ekonomi negaranya. Sudah sektor swasta kering, proyek kering, duit dibawa ke luar negeri, atau disimpan sama koruptor. Bagaimana bisa negaranya maju? Sungguh, ini hanya sanepo. Ini hanya singgiran dan kiasan. Yang terbaik adalah dalam pemerintahan yang benar, tidak ada korupsi dan tidak ada bagi-bagi jatah. Di mana dana 11 ribu triliunnya dimanfaatkan semua di dalam negeri. Wih, kalau itu terjadi, top marko, top dah Indonesia. Terima kasih telah menonton!